Intro Press release yang dilakukan di lobby Polores Tanjung Pinang pada Jumat 8 Februari 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat menghadirkan pelaku BY dan SJ serta barang bukti seberat 1 kg. Kedua para pelaku dijerah dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara sumber hidup paling singkat 6 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara dengan denda maksimum sekitar 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. AKP Dwi Rahmadanto, kasar narkoba Polores Tanjung Pinang mengatakan penangkapan narkoba berupa 1 kg sabu-sabu merupakan hasil tangkapan pada Rabu lalu. Dengan dua TSK, yang pertama TSK pertama inisial BY, laki-laki 44 tahun, tersangka kedua dengan inisial SJ, laki-laki 43 tahun SMA, swasta Islam, kecamatan Kampung Mangsang, Seibuduk, Batam. Pasal yang dilanggar ini pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Eri 35-29 tentang narkotika. AKP Dwi Rahmadanto menambahkan penangkapan tersebut dari informasi masyarakat dan hasil perkembangan anggota satuan narkoba Polores Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holol melaporkan.